Intro Selamat pagi saat ini menyimak informasi bisnis dan bursa Bersama saya Glory Oyong Saudara setelah kemarin kita baru saja libur untuk pemilihan umum presiden Kita lihat bagaimana hari ini pembukaan pasar saham Di belakang saya awan bursa baru saja dibuka di level 5147 Naik 122 poin atau melonjak sekitar 2,4% Memang merupakan suatu pertanda yang baik untuk pergerakan IHSG pagi hari ini Kita lihat ada beberapa sentimen pasar yang mengaruhi pergerakan bursa Pertama datang dari Amerika Serikat dimana ada rilis notulen rapat komite dari FOMC Kita lihat saudara bahwa Federal Open Market Komite ini menunjukkan Ada stimulus yang akan segera dihentikan pada bulan Oktober mendatang Kita lihat juga ada pelonggaran dari kebijakan ekonomi di Amerika Serikat Yang tentu berdampak baik bagi bursanya Sementara itu saudara kita lihat juga dari tanah air Setelah pemilu presiden kemarin dikatakan cukup berjalan dengan baik Dampaknya cukup baik di pasar saham Meskipun para pelaku saham masih menunggu data hitung cepat Yang belum bisa dipastikan pemenangnya setelah KPU Nanti tanggal 22 baru akan mengumumkan pemenang dari presiden terpilih Untuk Indonesia tahun 2014-2019 Dan sementara itu saudara kita lihat juga Bahwa penutupan bursa Amerika Serikat Ini indeks harga saham Amerika Serikat ditutup dengan positif Dimana Dow Jones naik 0,47% Begitupun dengan S&P 500 yang naik 0,46% Dan Nasdaq yang turut terangkat 0,63% Melihat positifnya sentimen dari bursa Amerika Sementara itu pembukaan di bursa Asia pada pagi hari ini juga Mayoritas bergerak variatif Kita lihat ada Kospi Korea dan Hang Seng Hong Kong Yang terangkat naik 0,12% dan 0,45% Sementara Nike 225 Jepang dan Shanghai Composite Tiongkok Terkoreksi tipis 0,07% dan 1,23% Dan sementara itu kita lihat juga nilai tukar rupiah Rupiah pada pagi hari ini menguat Naik 102 poin Di level 11.524 Dan tampaknya juga rupiah masih terpengaruh Dengan hasil pemilu presiden yang berjalan cukup baik Dan juga cukup damai pada hari kemarin Namun bagi Anda yang ingin juga melakukan perdagangan saham Tentu kami juga punya beberapa rekomendasi berikut ini untuk Anda Sementara sederhana di lantai bursa pada hari ini tercatat satu lagi emiten baru Yaitu emiten bergerak di sektor tambang Ada mitra bara adi perdana yang baru saja dibuka pada pagi hari ini Dan saat ini posisinya stabil Dengan pembukaan harga Rp1.300 Bagi Anda yang ingin melakukan perdagangan untuk saham baru ini Tentu bisa langsung melihat di sesi perdagangan sesi pertama Dan kami akan hadirkan langkuman yang pukul 12.30 nanti Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!